Kematian misterius seorang nenek berinisial W di Malang terus diusut Polres Malang. Nenek ini tewas di rumahnya di Dusun Manggir Sari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kini Satreskrim Polres Malang masih menunggu kesembuhan MS yang merupakan cucu dari Mendiang W. Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat mengatakan MS adalah saksi kunci peristiwa pembunuhan nenek W ini. Namun saat ini cucu nenek tersebut masih dirawat di rumah sakit Syaiful Anwar, Kota Malang. Verli menambahkan insiden berdarah di rumah W saat itu membuat MS mengalami luka di bagian perut dan leher. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap asal-usul luka tersebut. Verli mengungkapkan saat ini korban sudah sadar namun kondisinya belum bisa dimintai keterangan. MS masih kesulitan untuk berbicara karena luka sobek di lehernya. Polisi terus mengawasi perkembangan kesehatan MS di rumah sakit. Verli belum menerangkan secara gamblang penempatan tersangka lantaran masih mencari bukti kuat. Kini berhembus kabar yang mengarah pada petunjuk jika MS adalah dalang utama dibalik tewasnya W. Menanggapi hal tersebut, AKBP Verli Hidayat menegaskan pihaknya masih belum menetapkan tersangka. Verli memastikan jika MS menjadi sosok yang bertanggung jawab dalam hilangnya nyawa W. Sehingga kabar bahwa MS adalah dalang dibalik pembunuhan W masih sebatas dugaan. Di sisi lain, polisi masih berfokus menganalisa kejanggalan dalam kasus dugaan pembunuhan nenek W tersebut. Polisi menduga luka yang dialami W diduga lantaran benda tumpul. W ditemukan tergeletak di dalam dapur dengan posisi wajah tertutup bantal. Verli menambahkan korban lainnya merupakan cucu korban yakni MS. Lebih dari 8 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini, saksi yang diperiksa termasuk suami Siri dari W.